Halo semua, yuk kita belajar kata tentang alat makan. Sudah hafal belum hayo? Kalau belum, yuk kita hafalkan dengan Bunda Hil ya. Sudah siap semua? Yuk kita mulai. Sendok 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 Garpu 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 Piring 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 Mangku 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 Gelas 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 Cangkir 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 Sumpit 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 Serbet Serbet Makan Serbet Makan Serbet Makan Pisau 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 Yuk kita ulangi lagi. Sendok Sumpi Nah itu adalah nama alat-alatnya. Selanjutnya kita akan belajar fungsi dari alat-alat makan tersebut. Yang pertama adalah fungsi piring. Piring Piring adalah alat makan yang berbentuk datar sebagai wadah penyajian makanan. Yang kedua adalah sendok. Sendok fungsinya adalah untuk mengaduk, bisa juga untuk memotong lauk, Kemudian menyuapkan makanan ke mulut kita. Yang ketiga adalah garpu. Garpu berfungsi untuk menancapkan dan menahan makanan untuk disuapkan ke mulut kita. Yang keempat adalah gelas dan cangkir. Gelas biasanya terbuat dari kaca yang bening dan lebih tinggi daripada cangkir. Jika cangkir memiliki pegangan, maka gelas tidak memiliki pegangan. Fungsinya adalah tempat untuk menampung air yang akan kita minum. Yang kelima adalah mangku. Mangku adalah alat makan yang bentuknya setengah lingkaran. Biasanya digunakan untuk meletakkan makanan yang berkuah banyak agar tidak mudah tumpah. Yang keenam adalah sumpit. Sumpit adalah alat makan yang berbentuk dua batang kayu, bambu, logam, gading, atau plastik yang permukaannya dihaluskan. Yang berfungsi untuk menjepit dan memindahkan makanan dari wadah ke wadah lainnya. Atau memasukkan makanan dari wadah atau piring ke mulut kita. Yang ketujuh adalah serbet makan. Serbet ini berfungsi sebagai lap untuk mengusap tangan dan mulut dari bekas makanan yang tersisa. Umumnya serbet ini terbuat dari katun, pinen, atau bahan lain yang menyerap air. Dan yang terakhir adalah pisau. Pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow IG Cerita Bunda Hilya. Dadah semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.